PEDANGDUT LESTI KEJORA KINI Pedangdut Lesti Kejora kini sedang berada di Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Kepergiannya ke Tanah Suci mendapat sentilan kuasa hukum Rizky Bilar. Setelah mengalami KDRT, beredar video Lesti Kejora berangkat umroh hingga Sandi Arifin ke Pergok di Bandara Suta. Penyanyi Lesti Kejora belum diketahui keberadaannya setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar. Video tersebut tampaknya diunggah oleh salah seorang petugas bandara di bagian pengecekan berkas. Lesti Kejora tampak didampingi oleh ayahnya Endang Mulyana, sedangkan ibunda Lesti Kejora tampak menggendong baby Leslar. Terlihat juga beberapa kerabat dekat Lesti Kejora yang ikut dalam rombongan umroh tersebut. Dalam video tersebut, Lesti Kejora mengenakan pakaian Muslim Syar'i, bahkan Lesti Kejora mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Sementara Endang Mulyana terlihat tak mengenakan masker wajah, sehingga tampak jelas wajah ayah penyanyi Dangdut asal Cianjur itu. Kalau mau umroh itu kan berarti berobat, kita memohon sama Allah kan, memohon petunjuk. Karena Dede kan di Ingkaga juga sekarang lagi benar-benar shock gitu kan. Pedangdut Lesti Kejora kini sedang berada di Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Kepergiannya ke Tanah Suci pasca mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami Rizky Bilar. Lesti Kejora menjalankan ibadah umroh bersama dengan keluarganya. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar Ade Erfil menyebut Lesti Kejora sempat minta izin pada sang suami untuk berangkat umroh. Ade Erfil menyayangkan Lesti Kejora pamit ke suaminya hanya melalui WhatsApp, yang jelas dia sudah pamitan lewat WA kepada suaminya, tidak datang langsung kepada suaminya, tegas Ade Erfil. Apalagi kondisi Lesti Kejora baru pulang dari rumah sakit setelah mendapat perawatan akibat luka KDRT, Ade Erfil seolah menyalakan Lesti Kejora yang sedang menjalankan umroh. Sekarang netizen dan masyarakat aja tanyakan seperti apa, masa orang sakit parah tiba-tiba umroh, ujar Ade Erfil. Sekarang netizen dan masyarakat aja tanyakan seperti apa, masa orang sakit parah tiba-tiba umroh. Orang yang sakit apalagi psikisnya itu tidak bisa kemana-mana. Ini klien saya si Rizky Bilar yang awalnya gak sakit jadi sakit. Tekanan mental gara-gara laporan Lesti dan hinaan dari netizen, sambung Ade. Lesti Kejora telah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait laporan KDRT. Pemeriksaan terhadap Lesti Kejora tidak berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak penyidik mendatangi Lesti Kejora atau menggunakan metode jemput bola, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Untuk pemeriksaan saudari kita L kita yang jemput bola. Jadi untuk situasi saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik menjemput bola, terang Nurma. Nurma mengatakan terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Untuk pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dari penyidik untuk tambahan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan kemudian sudah dijawab oleh saudari kita L untuk sementara ini kita tetap dalami. Yang dilaporkan adalah yang dua kali kejadian. Jadi untuk sementara, itu yang didalami oleh penyidik kita, jelasnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!